Hai ayah sahabat saya karena kenalnya lama itu dokter Habib Rizid shihad imam besar FPI Hai sebetulnya Bapak masih ketua Pak yang lain-lain itu penggantinya kita ketahunya bapak ketuanya gitu taunya Habib aja yang saya hormati rekan-rekan dari FPI baik ketua umum Ustadz Sobri Kang Maman wah ada Pak Unarman juga nih temen saya lama sekolah ya kemudian Pak Habib Muqsin Habib Ali saya tidak bisa sebutkan satu persatu kemudian ini guru guru saya Profesor Safi ini beliau sudah lama bekerja sama dengan saya untuk menangani beberapa permasalahan-permasalahan yang menyangkut kekerasan keberagamaan terutama kemudian senior saya juga ada Regen Aidirawas yang beliau ini adalah tetangga disini tapi itu rupanya juga menjadi jemaah disini beliau kepala ke rumah sakit Polri dulunya Pak dan kakak kelas saya di Palembang SMA ya yang selamat tinggi Pak Kadis Bintang melakini Pak Pandam tekan-tekan dari TNI kemudian Pak Wali Kota juga hadir Pak kalau datang Pak ya selamat datang kemudian yang mewakili Kak Kamil semen agama Pak terima kasih sewaktunya dan terjama ke narasumber moderator sekaligus juga bapak-bapak dari lintas agama sekiranya momentum bangsa luar biasa bagi pandangan saya pribadi kenapa karena temanya adalah mengenai dialog lintas agama tema yang sangat penting sangat penting bukan hanya bagi Jakarta tapi juga bagi Indonesia yang kedua yang menariknya dilaksanakan oleh EPI dan di tempatnya EPI ini Alhamdulillah ini tepuk tangan lu buat EPI ini kenapa karena adanya kegiatan seperti ini jelas akan melepaskan stigma yang mungkin dilabel oleh media massa yang kemudian mempengaruhi publik bahwa EPI adalah organisasi massa yang radikal yang militan identik dan kekerasan dan seterusnya dan seterusnya intoleran tapi dalam kenyataannya saya paham kalau saya paham karena sudah lama dengan teman-teman EPI dan banyak bergaul termasuk berdiskusi banyak sekali dengan imam besar paham pemikiran beliau beliau sangat toleran sebetulnya dan itu mewarnai EPI EPI adalah ormas Islam yang sangat toleran kepada agama lain ini jadi ini menarik kita dalam suasana yang katakanlah tidak perlu di gedung besar acaranya tidak perlu diliput media massa besar dihadiri mungkin kurang dari 500 orang disini tapi gemanya sangat besar sekali karena dilaksanakan oleh EPI ini gemanya bukan hanya Jakarta gemanya ini nasional ya Nah kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian saya ingat satu buku pernah saya baca bukunya itu adalah editor karangan editing kumpulan dari sejumlah tulisan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati